Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Jika daya baterai di HP Realme kalian dirasa boros atau cepat habis, maka ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan supaya untuk baterainya menjadi irit dan tidak cepat habis. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali. Langkah pertama silakan kalian buka menu setelan yang ada di HP Realme kalian. Kemudian jika sudah, scroll ke atas, lalu pilih baterai. Nah, di sini kita bisa melakukan penghematan daya baterai. Yang pertama adalah dengan menonaktifkan aplikasi yang menguras daya. Caranya, kita klik di sini penggunaan baterai menurut aplikasi. Berikutnya di sini akan diurutkan aplikasi yang paling menguras daya baterai. Di sini ada di paling atas yaitu framework layanan Google. Kalau ini tidak perlu di nonaktifkan ya, karena memang penting. Nah, di sini untuk memilih aplikasi mana saja yang boleh di nonaktifkan, patokannya adalah notifikasi. Jika kalian tidak memerlukan notifikasi dari aplikasi tersebut, maka sebaiknya di nonaktifkan. Nah, untuk WhatsApp, di sini kita tentu saja memerlukan notifikasi atau pemberitahuan. Jadi, jangan di nonaktifkan ya. Tapi misalnya dari TikTok, kalian boleh menonaktifkannya dengan catatan kalian tidak memerlukan notifikasi dari TikTok tersebut ya. Di sini kita scroll ke bawah, lalu hentikan paksa. Jangan khawatir, untuk data tidak akan terhapus ya. Ini hanya menghentikan saja supaya tidak menguras daya baterai. Dan lakukan ke aplikasi yang lainnya yang tidak diperlukan notifikasinya. Oke, jika sudah. Kemudian kita ke langkah kedua, yaitu mode hemat daya. Kita buka di sini, mode hemat daya. Kemudian di sini kita checklist atau kita aktifkan. Berikutnya, pilih optimalisasi default. Nah, di sini kita aktifkan semuanya, boleh. Nah, ini ada sebuah catatan ya. Kalau misalnya layar HP mati otomatis selama 15 detik, terkadang kita tidak nyaman ya. Tetapi kalau buat kalian yang merasa nyaman saja, setelah 15 detik, tidak masalah, boleh untuk mengaktifkannya. Ya, ini sudah aktif. Kemudian satu lagi adalah menerapkan mode gelap pada HP kalian. Caranya, kita kembali dulu ke menu utama pengaturan. Di sini kita scroll lagi ke atas. Lalu pilih layar dan kecerahan. Nah, di sini kita gunakan mode gelap ya. Oke. Dijamin, jika kalian mengaktifkan mode gelap pada HP Redmi kalian, untuk daya baterai akan menjadi lebih awet lagi. Dan ini tentu saja tergantung kebiasaan ya. Kalau kalian biasa dengan mode gelap, maka kalian akan terbiasa. Oke teman-teman, itu dia trik singkat untuk menghemat daya baterai di HP Realme. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.